Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah Ala sawabigini amihi wa si'ah Wa nusalli wa nusallimu anla muhammadi rasulillah Wa anla alihi wa sahbihi wa mawala Pimpinan pusat Muhammadiyah menyampaikan selamat Untuk satu abad Nahdlatul Ulama Semoga NU menjadi ormas Islam Indonesia Yang bangkit semakin digdaya Sebagaimana spirit yang terkandung dalam tema Mendigdayakan Nahdlatul Ulama Menjemput abad kedua Menuju kebangkitan baru Semangat mendigdayakan Ialah proses menjadikan diri kuat Lahir dan batin Ibarat kesaktian atau kedigdayaan para pendekar Bukan hanya pada kekuatan ragawi semata Tetapi yang terdalam adalah kekuatan ruhani Dalam wujud keluhuran batin Ulas asih Kebijaksanaan Membela yang terzalimi Serta tegak lurus Di atas kebenaran Dan kebaikan yang utama Kedigdayaan juga mengandung kekuatan kemandirian Sehingga melahirkan keberdayaan Dan kekuatan yang autentik Bagi kemaslahan umat, bangsa Dan kemanusiaan universal Sebagaimana menjadi komitmen PBNU dan NU Dalam menyambut satu abad Dengan semangat kebangkitan baru Nahdlatul Ulama Membawa spirit para mujadid Yang lahir setiap 100 tahun Maka kami percaya Etos kemajuan Menjadi modal utama kebangkitan Dan kemajuan NU Semoga NU semakin hadir Memperbaharui Dan membangkitkan Kehidupan umat Islam Dan bangsa Indonesia Menunjuk keunggulan berlevel tinggi Khaira umat Sebagaimana pesan Al-Quran Sehingga kedikjayaannya adalah Kedikdayaan khaira umat NU yang semakin dekat dengan umat Dalam spirit uhuah Islamiyah yang autentik Selain terus memperkokoh uhuah watanya Dan uhuah basaria Di tingkat yang lebih luas Sehingga dengan semangat kebangkitan Dan transformasi baru Pada abad kedua Terjadi proses transformasi Bahwa kedikdayaan NU menjadi Sama dan sembangun Dengan kedikdayaan umat dan bangsa NU dan Muhammadiyah Dengan kehasannya masing-masing Merupakan dua pilar strategis Islam Indonesia Yang dalam perjalanan sejarahnya Telah memahak Pandangan Dan praktek keagamaan yang kokoh Moderat Maju Dan menebar kemaslahatan Yang luas Dalam orientasi Risalah Islam Rahmatan Lil'alamin Menjadikan Islam Sebagai rahmat Atau ajaran kebaikan Serba utama Bagi sesama kaum muslimin Sekaligus Bagi seluruh umat manusia Dan semesta alam NU bersama ormas Islam lainnya Sebagai kekuatan Wasatiyah Islam Dituntut Selalu hadir sebagai Syuhada'a'lan nas Menjadi saksi Bagi kehidupan Menjadi syahid Dalam menegahkan kebenaran Keadilan Kedamaian Dan kebaikan serba utama Seraya bersama-sama Seluruh kekuatan Dan komponen bangsa Yang lainnya Mencegah segala bentuk Fasad bil'ar Atau kerusakan Di muka bumi Satu abad NU Juga semakin Mendikdayakan Peran kebangsaan Dan kemanusiaan Semesta Yang berwawasan Uhuah Dan kerahmatan Multirana NU Dengan spirit Merawat tradisi Sementara Muhammadiyah Dengan orientasi Reformasi budaya Secara sinergis Telah menjelemah Menjadi penjaga Bangunan ke Indonesia Yang mengintegrasikan Agama Pancasila Dan kebudayaan Luhur bangsa Sebagai nilai utama Yang hidup Dalam Peri kehidupan Berbangsa Bernegara Di Republik Tercinta Keduanya Menjadi kekuatan Penjaga Bandul Keseimbangan Dan jalan tengah Dalam proses Integrasi Keumatan Dan kebangsaan Secara harmoni Dame Dan konstruktif Dalam kehidupan Keindonesiaan Yang Bineka Tunggal Ika Selamat Satu abad NU Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Melimpahkan Rahmat Berkah Dan karunianya Wallahu Al-Mu'afiq Ila Aqwaal Miktarik Allah Adalah Zat Yang memberi Petunjuk Kejalan Yang selurus-elurusnya Nasru Minallah Bapak Mukarib Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Walahmatullahi Terima kasih.